melaksanakannya kalau tiba-tiba ketua umum yang seharusnya menjalankan tugas apa yang diputuskan di dalam KLB atau Kongres tiba-tiba bikin aturan sendiri dia bilang, oh ya kita bikin programnya itu program ini saja yang tidak ada di dalam Kongres dan oh ya kita bikin organnya kita bikin aja organnya kabib atau wakil ketua umum terus saya nggak tahu ya kawan-kawan yang lain kenapa membiarkan gitu kan jadi seharusnya itu kan tidak boleh apa gunanya misalnya Rosemary datang dari Kalimantan terus ada rekan siapa datang dari Bali ikut rapat ya terus apa yang diputuskan itu secara bersama-sama itu diabaikan ya kan bukan hanya sedih ya kan kawan-kawan pikir ya ngapain gue datang KLB datang Kongres kalau akhirnya semua aturan-aturan itu dibuat baru sesuka sesukanya ketua umum ini yang tidak boleh Bang Bro satu lagi nah aturan aturan yang dibuat itu apakah berlaku surut atau tidak ya ini sih tergantung ya tetapi untuk aturan-aturan yang sudah standar ya itu tidak boleh dia berlaku surut kalau berlaku surut ya untuk hal-hal yang misalnya apa normatif gitu kan nah ya nggak boleh lah kalau gitu bisa saja kan dibuat aturannya sekarang kemudian mengisahkan yang sudah terjadi ya nah ya nggak nggak boleh bukan-bukan begitu Bro ya kenapa apa namanya jabatan periode 2019 yang harusnya berakhir 2022 bulan Mei ya terus mereka menyelenggarakan Kongres itu nggak usah di tahun 2023 nanti aja di tahun 2025 ya kita ratifikasi saja ya kan periode yang 3 tahun ini jadi 5 tahun nah boleh nggak ya nggak boleh ya kan meratifikasi itu kan bukan bukan sesuatu yang sederhana gitu kan tetapi lebih Kongres itu ya kepada tadi yang saya sampaikan orang datang ke Indonesia untuk mengeluarkan pemikiran-pemikiran terbaiknya memberikan kontribusi pemikiran untuk kepentingan bersama ya terus sama-sama didukung nah ini loh kita jadikan ketua umum ternyata ketua umumnya tidak menjalankan apa yang diperintahkan ya dengan senyam-senyum belakang nggak ngerti itu kan bikin aturan sendiri wah ini udah kacau ya kan terus kalau misalnya penamaan oh ini kan masalah nomor yang beratur saya kira tidak sesederhana itu ya karena notaris ini kan bukan orang-orang bodoh ya ya S2 ya sudah menjadi pejabat yang sudah terbiasa membuat aturan-aturan ya dari para pihak yang membuat perjanjian pendirian apa perseroan terbatas yayasan perkumpulan dan lain sebagainya mereka ini harusnya mengerti ya paham gitu kan nah berumah put aja tadi sudah menyampaikan mana yang lebih dulu gitu kan ini bukan seperti ayam dan telur bukan ya ini kan fakta ya yang harusnya jelas ini konkret dijelaskan oleh kawan-kawan tudung dan patuh ini anak kalau kemudian di besoknya ada RP3 jadi ya terus dia meratifikasi tentang komposisi pengurus kemudian apa yang dihasilkan komisi A B dan C itu tidak dijalankan terus bikin dengan program baru dan itu disahkan oleh RP3YD apalagi misalnya RP3YD juga merubah anggaran rumah tangga besok nah baru mau ditanyain tuh sudah terjadi kekisruhan nah ini berarti ya kalau nanti dilakukan perubahan ART itu turut membuat kekacau balauan IND tapi kan Mbro RP3YD punya kewenangan untuk melakukan hal tersebut RP3YD itu kan bisa untuk melakukan perubahan terhadap anggaran rumah tangga sedangkan untuk anggaran rumah dasar itu kan di kongres atau di kongres luar biasa itu gimana bang ya ya betul kalau dalam kondisi normal ya kalau sekarang kan coba tanya hasil KLB itu sudah disahkan oleh pemerintah atau belum terus pernah tidak pemerintah kan pemerintah bukannya tidak tahu kan tahu sudah terjadi kekisruhan kekacau balauan kalau saya tidak salah itu sudah tujuh kali ya pemerintah itu ya mengumpulkan dan meminta supaya ini terselesaikan tapi tidak selesai-selesai ya karena kedua pihak ini tetap dengan organisinya masing-masing harus tetap merasa bahwa dia adalah yang paling benar gimana coba nah bang bro saya sedikit agak keluar dia harus sedikit nih kalau kita berorganisasi itu kan pasti punya tujuan saya berorganisasi ke PWI punya tujuan dong saya harus mendapatkan sesuatu manfaat dari organisasi yang saya masuki kan seperti itu nah kan berbeda saat ini jurnalis itu sudah tidak satu wadahnya banyak nah saat ini ikatan notaris Indonesia suka tidak suka seseorang ketika diangkat menjadi notaris itu kan mau tidak mau hanya bisa masuk di satu organisasi yaitu ikatan notaris Indonesia nah kalau melihat tujuan dari organisasi itu kan untuk mendapatkan kemaslahatan kepentingan buat anggota ya baik perlindungan pengayuman dan lain-lain bukan hanya sebatas mendapat oh besok ada seminar dengan harga sekian loh kita lebih murah 750 yang disana 1 juta setengah kan bukan hanya sebatas itu tapi juga terhadap peraturan-peraturan makanya ada tingkatan PP penggul dan penggul itu kan ada ada kewenangan masing-masing itu bagaimana dari Kacematabang ya tujuan kita berkumpul berserikat ya terus ada kebebasan terus itu pasti ada tujuan kalau di YEN ini kalau tidak salah ada di pasal 7 ya anggaran dasar itu tentang tujuan dari organisasi ini betul tentang kemaslah kemaslahatan tentang kesejahteraan tentang keihmuan termasuk juga di dalamnya pengayuman dan perlindungan tujuannya pasti yang baik-baik lah itu kan nah itu tujuan dari perorganisasi terus betul ya kalau kita kan masih acuannya itu pasal 82 ya tentang wadah tunggal pasal 82 UGJN kita gak bisa mengerti karena itu masih sah dan INI kalau menurut saya sampai saat ini itu masih wadah tunggal yang 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 heboh itu kan kepengurusan ada dualisme kepengurusan itu baru dua tapi kemarin ada lagi yang diisukan oh ini ada lagi nih PP INI independen gitu jadi sudah ada yang PP INI Kongres ada PP INI KLB terus ada lagi PP INI independen tapi kalau menurut saya sampai saat ini belum terjadi perubahan undang-undang wadahnya tetap wadah tunggal dan siapa yang menjalankan kepengurusan nah itu kan masalahnya disitu kan itu yang dua-duanya ya dinyatakan tidak sah oleh pemerintah oleh pemen kumham gitu jadi kalau misalnya dilakukan di RP3YD yang memang berwenang untuk merubah ART artinya adalah yang merubah anggaran rumah tangga sementara dia sendiri tidak sah itu ikut membuat kekisruhan nah taruh bang bro saya balik saya balik lagi ke tujuan organisasi INI ini kan tadi sudah disebutkan betul di pasal 7 saya bacakan tegaknya kebenaran dan keadilan serta terpeliharanya keluhuran martabat jabatan notaris sebagai pejabat umum untuk bermutu dalam rangka pengabdiannya kepada Tuhan yang Maha Esa bangsa dan negara agar terwujudnya kepastian hukum dan terbinanya persatuan dan kesatuan serta kesejahteraan anggota pertanyaan saya saya garis bawahi terbinanya persatuan dan kesatuan serta kesejahteraan anggota apakah itu masih relevan untuk saat ini melihat kondisi ini saat ini